PKI-nya udah jadi presiden, PKI-nya udah jadi gubernur, sudah 200 orang, orang-orang PKI, anak PKI, cucu PKI, sudah jadi anggota DPR RI. Apakah tidak dibayangkan IKN yang ada di penajam Kalimantan Timur itu program PKI tahun 1955? Ya udah telat, sudah ada keluar SK-nya, keluar undang-undangnya. Bahkan Amangkurat I sudah mengatakan akan mengadakan hari HUT RI ke-79 di sana. Lo ini semua udah gak punya Indonesia, kita ini jadi gubernur Indochina. Tapi karena lo goblok semua, tolol semua. Oke guys, sebelum melanjut menonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Ketika seorang Raja Amangkurat I yang ditampilkan oleh Pak Lurah kemarin, itu adalah orang yang telah membunuh 6.000 ulama pada masa kekuasaan dia. Jadi kemarin dia berpenampilan seperti Amangkurat I itu, sepertanyaannya adalah apakah itu bentuk ketidaksengajaan? Apakah menggunakan kostum Amangkurat I sebagai Raja pelanjut dari Kerajaan Mataram Islam yang berbeda sekali antara ayah dan anaknya? Lalu dia tampak dengan penampilan. Semua nonton kan penampilannya kan? Itu adalah kostum Amangkurat I. Dia telah membunuh orang-orang dekatnya, membunuh orang-orang yang mengeritiknya, membunuh 6.000 ulama pada masa kekuasaan dia. Saya tidak ingin berandai-andai, cuma dalam ilmu kehidupan, ada yang tersurat, ada yang tersirat, ada yang tersuruk. Nah jadi saya mungkin Bapak-Ibu sekalian ingin mengajak kita semua, pertama jangan sampai kita menganggap situasi kita ini tenang-tenang saja. PKI ini sekarang menggunakan formula komunis putih. Jadi anda jangan heran kalau nanti dia fasih berbahasa Arab, dia pinter menggunakan dalil-dalil agama, dan jidatnya hitam. Istrinya bercadar, tapi dia kader PKI. PKI-nya sudah jadi presiden, PKI-nya sudah jadi gubernur, sudah 200 orang, orang-orang PKI, anak PKI, cucu PKI, sudah jadi anggota DPR RI. Apakah tidak dibayangkan IKN yang ada di penajam, Kalimantan Timur itu program PKI tahun 1955? Ya udah telat. Sudah ada keluar SK-nya, keluar undang-undangnya. Bahkan Amangkurat I sudah mengatakan, akan mengadakan hari HUT RI ke-79 di sana. Lo ini semua udah gak punya Indonesia, kita ini jadi gubernur Indochina. Tapi karena lo goblok semua, tolol semua, Ustadz sakit hati. Kalau jadi Ustadz ngomongin yang sopan. Hari ini ada lebih dari 3.000 Ustadz dan ulama-ulama kita dalam penjara. Mana yang peduli? Saya tidak mengada-ada. Lihat Rocky Gerung, kayak apa dia? Karena dia masih Kristen aja gak ditangkep. Coba kalau dia Islam, kita anggap dia. Ketika perintah Ustadz A, Ustadz B, Ustadz B, Ustadz Bawah Tanah, Ustadz Atas Tanah, Ustadz Organisasional, Ustadz Non-Org, itu bergerak. Ayo, karena benteng kita menghadapi kemungkinan terburuk adalah pemilu 2024. Kemarin kita lihat di pediatu presiden, ditampilkan oleh seorang presiden kita, Joko Widodo. Persis atau mirip, Pakainya dengan Amangkurat. Ketika Amangkurat I ini berkuasa, menunjukkan karakter yang dolin, bahkan super dolin. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam waktu singkat, 6.000 ulama dan adik kandungnya sendiri, adik Kak Amangkurat I, dibunuh, dibantai dengan cara-cara iman. Jumlah ribuan. Dia akhirnya tercatat dalam sejarah raja yang paling jahat. Paling buas. Istilahnya paling buas. Iya. Paling buas. Bahkan, apa yang siapa yang tidak sesuai dengan titahnya, akan dihabisi. Itulah karakter Amangkurat I. Kok ada orang-orang yang berkarakter jelek, berkarakter kejam, berkarakter kemudian buas, jahat, kok diikuti. Baik itu dalam hal simai, tampilan, dalam hal-hal yang mungkin kelakuan dan sebagainya. Nah sekarang, pelajaran ini kan nggak bagus. Ini pelajaran tidak bagus. Jangan ditiru. Tapi kok ada orang mau meniru? Pakaiannya, tampilannya, seperti Amangkurat, satu itu. Itu pelajaran apa yang mau diambil? Apa dia mau membantai ulama juga? Atau gimana? Kemarin, Pak D. Nggak weh, topi. Wah, akhirnya tak boleh. Ini topi ini sopoh. Ini ternyata, langsung, Mbak Google, Mbak Google tolong boleh, dijawabkan Mbak Google. Eh ternyata, ikut topi ini, Amangkurat. Sultan, Amangkurat satu. Ternyata dibuka, kita buka di Mbak Google. Eh ternyata, Sultan Amangkurat satu itu, pernah membunuh, 6.000 ulama sejawa. Sehingga, pernah di Jawa ini, vakum, kevakuman terhadap ulama. Karena 6.000 ulama di pantai, merata, di seluruh Jawa. Bahkan, adik kandungnya, dibunuh, dengan cara yang kejam. Tuh, Pak. Ini karena Pak D. Dikau. Bapak, ditibak palingnya. Motobaklah. Ya mudah-mudahan, Ya Allah, dan Allah munculkan, pemimpin yang amalah. Amin. Ya. Oleh karena itu, wajib, umat Islam, bersatu, menyelamatkan, negara, kesatuan, Republik Indonesia. Siap? Siap? Takbir. Takbir Allah. Karena benteng terakhir, negara kesatuan Republik Indonesia, ini adalah umat Islam. Makanya sekarang, di Jakarta, seluruh ulama, menyerukan, ayo, kembali, kepada, undang-undang dasar, 1945, yang, asli. Siap kita dukung? Ya. Takbir Allah. Kira-kira, mendukung nggak? Dukung nggak? Sudah. Mau berubah nggak? Sudah. Kita setuju nggak, dengan gerakan perubahan? Setuju dengan gerakan perubahan? Sudah. Takbir Allah. Ya guys, seperti biasa, para pebenci Presiden Jokowi, pasti akan selalu menggoreng hal-hal yang, sekiranya, bisa digoreng. Sekecil apapun, kesalahan Presiden Jokowi, pasti akan selalu terlihat, secara terang beneran, oleh mata mereka guys. Dan sebaliknya, sebesar apapun, kebenaran, dan keberhasilan, Presiden Jokowi, selama memimpin negara ini, tidak akan pernah terlihat, di mata mereka. Bahkan, sekalipun kebenaran, dan keberhasilan Presiden Jokowi tersebut, ada di mata mereka guys. Ada di depan mata mereka guys. Maka, tetap saja, mereka tidak akan, bisa melihat. Karena apa? Karena, mata dan hati mereka, seakan sudah tertutup, dengan rasa kebencian, yang mendalam. Mata dan hati mereka, sudah tertutup, dengan rasa, iri, dengki, hasud, yang sudah terlanjur, mendarah daging guys. Jadi, sekali lagi, apapun kebenaran, dan keberhasilan, yang dilakukan, oleh Presiden Jokowi, tidak akan, pernah terlihat, oleh mata mereka, yaitu, para pembencinya ini guys. Sebaliknya, yang selalu terlihat, di mata mereka guys, hanyalah kesalahan, dan kekurangan, Presiden Jokowi saja. Bahkan, sekalipun, itu bukan kesalahan, maka mereka, akan selalu, berupaya, menyalah-nyalahkan, seperti yang kalian, lihat di video tadi guys. Mereka, sudah mulai, menggoreng-goreng, kostum, yang dipakai, Presiden Jokowi, saat acara, hari ulang tahun, RI, yang ke-78, kemarin guys. Ada, yang, membuat hoax, dengan mengatakan, bahwa, kostum, yang dipakai, oleh Presiden Jokowi, tersebut, adalah, baju, adat Cina. Ada juga, yang mengkait-kaitkan, dengan, amang kurat satu, seperti yang, kalian dengar, di video tadi guys. Padahal setahu saya, baju itu adalah, baju adat asli Indonesia, tapi, mereka, hina-hina. Bukankah seharusnya, kita bangga, sebagai warga negara Indonesia, karena kita memiliki, beraneka ragam, baju adat, seperti yang nampak, di istana, kepresidenan kemarin guys. Dan, seharusnya, kewajiban kita adalah, menjaga, dan melestarikan, bukan malah, menghina-hina, seperti, yang, dilakukan oleh, mereka ini guys. Benci boleh, tapi juga, jangan terlalu tolol ya, sampai kemudian, menghina-hina, baju adat, segala. Dan, seandainya pun benar, bahwa, kostum yang dipakai, oleh, Presiden Jokowi tersebut, sama, dengan yang dipakai, oleh, amang kurat satu. Lantas, apakah Presiden Jokowi, sudah pasti sama, kelakuannya, seperti, amang kurat satu guys. Ya kan, gak seperti itu juga, cara berpikirnya. Jadi, menurut saya guys, parah memang, logikanya, orang-orang ini, orang-orang yang sudah, terlanjur, membenci, Presiden Jokowi ini guys. Gimana kalau menurut kalian guys? Silahkan tulis pendapat kalian, di kolom komentar. Sekian video kali ini, dan terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.